Masya Allah, Tabarak Allah, Jumat Berkah kali ini aku dapat pesenan 100 nasib box dari salah satu paslon wali kota Bekasi. Jadi ini tuh udah lumayan malam banget ya aku ke pasar buat belanja bahan-bahan Jumat Berkahnya. Karena menurut aku ini salah satu proyek Roro Jonggrang juga sih alias dadakan. Sepertinya malam ini kita begadang ya teman-teman. Kebetulan paslon wali kota Bekasi yang satu ini memang mempunyai program Jumat Berkah yang sudah konsisten sejak lama. Nah untuk Jumat Berkahnya kali ini request minta Mama Akbar nih yang buatin langsung sama bagi-bagiinnya. By the way bumbu ayam bakarnya sudah aku catat di deskripsi lengkap. Karena tadi pas ngehalusinnya kan pake air ya jadi tunggu airnya kering dulu baru aku tambahin minyak. Kalau bumbunya tuh udah mateng ini baru aku tambahin sekitar 700 ml air. Tambahin gula merah, asam jawa, kecap, garam, penyedap. Nah jadi bumbu ini aku bagi jadi 3 bagian karena aku ngungkep ayamnya itu 3 kali ngungkep. Gak langsung semuanya kebanyakan susah banget nanti ngaduknya. Masak-masak gak terasa tau-tau matahari udah muncul aja nih. Emangnya kalau lagi terburu-buru tuh waktu berasa cepet banget. Untuk bumbu olesan ayam bakarnya aku tuh pake margarin sama sisa air ungkepan tadi tuh. Tapi udah disaring jadinya kental banget. Pokoknya kita gerak cepet ya ini langsung aja kita panggang ayamnya tuh dioles-oles. Jangan lupa dibulak-balik, bulak-balik. Untung punya panggangan model gini jadi bisa bakar ayam tuh sekaligus banyak. Kalau lagi dikejar-kejar waktu kayak gini berasa tangan Mama tuh kayaknya banyak banget. Sambil bakar ayam ini kita nyambi bikin sambalnya. Bahan sambalnya aku tuh pake bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, dan terasi. Ini aku goreng ya sampe matang tuh. Di akhir baru kita cemplungin tomatnya, aduk-aduk terus nih. Saking penuhnya ini kuali sampe mau terbalik. Setelah digoreng ini kita chopper, langsung kita tumis lagi. Tambahin gula, garam, penyedap. Udah pake gula merah, pake gula putih juga. Tambahin daun jeruk deh yang banyak. Masaknya agak lama ya, biar sambalnya tuh awet, gak cepet basi. Karena sekalian buat nyetok juga nih di rumah. Lanjut, giliran waktunya kita packing ya. Jadi untuk isian nasi boxnya tuh terdiri dari Nasi, ayam bakar, telur rebus, tahu tempe, lalapan, dan sambal. Lumayan kan? Ayam itu montok-montok banget karena satu ekor aku potong jadi empat. Untuk boxnya ini spesial ya, dikirim langsung dari yang pesen. Hayo, ada yang tau gak siapa yang ada di foto box ini? Nah ini kita langsung otw ya ke lokasi tempat pembagian Jumat berkahnya. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu, Ibu Wiwik Hargono, istri dari Patri Adianto. Pasangan calon wali kota Bekasi, nomor urut tiga. Ingin membagikan Jumat berkah pada masyarakat yang ada di seputaran Bintara. Untuk lokasi Jumat berkahnya, di Jalan Bintara, tepatnya depan pembensin Migacuan. Hayo, warga Bintara, siapa yang kemarin udah kebagian nih Jumat berkahnya? Gimana-gimana rasanya? Masakan mama akbar. Seru banget ya melihat antusias warga Bintara. Cuma perlu waktu beberapa menit aja loh buat ngabisin 100 box nasi ini. Semoga apa yang dibiarkan selalu dimudahkan dan apa yang didoakan segera diwujudkan. Amin. Sukses selalu buat pasangan calon wali kota Bekasi, nomor urut tiga, Bapak Tri Adianto dan Bapak Haris Dobihoy. Jangan lupa tanggal 27 November, Coblos nomor tiga ya. Coblos nomor tiga, Tri Haris. Untuk kota Bekasi keren, nyaman kotanya, sejahtera warganya.